Intro 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 Masih muda Disini juga rata-rata masih SMP, masih SMA gitu kan Masih mikirnya, aduh belum lah Ntar aja Belum bisa lah, aduh masih kecil Mau ini gimana masih muda Masih belum punya skill gitu kan Mau apa ntar atau Mau, aduh gak bisa dia ngani musik Belum bisa, mau ini gak bisa, segala macam Nah, padahal kita tuh Harusnya kita tau, Tuhan itu Menyelamatkan kita untuk melakukan Pekerjaan baiknya Artinya, saat kita Diselamatkan, Tuhan itu tuh udah mempersiapkan Pekerjaan pelayanan buat kita Jadi semua itu sebenernya udah disiapin Semua itu udah ada rancangan Tuhan tuh udah ada, jadi kalau kita mikir, aduh belum bisa Apalagi sebenernya Tuhan tuh udah punya jalan yang Tangan kita tuh Hubungan kita sama Tuhan, supaya kita tau Dimana kita bisa Melakukan pelayanan kita itu Next Mungkin Terdengar simple Terdengar gampang Tapi sebenernya Ya pasti ada, kita bingung kan Dimana Bisa kita dimana Terutama Kita masih muda-muda juga Lahan kegiatan pelayanan Apa yang bisa kita lakukan Hmm Nah, kita tuh perlu denger Kalau, kelayanan itu kan Untuk Tuhan Bukan untuk menyenangkan orang lain Tapi untuk menyenangkan Tuhan Dan tadi Udah dijelasin juga sama kakak Fred Kalau Melayani itu dengan integritas Motivasinya untuk menyenangkan Tuhan Bukan istilahnya Menjilat Untuk Bikin teman orang lain Atau jadi Orang lain jadi melihat kita Gitu kan Ehm Nah, bentuk pelayanan itu juga Ada banyak Beribadah Seperti yang kita lakukan setiap hari Di rembangan pribadi kita Dan setiap minggu di gereja Melayani sesama Misalnya Ada teman atau keluarga yang membutuhkan Kasih dan bantuan kita Terus Memberitakan keselamatan Karena keselamatan Lalu juga adalah Memuridkan Seperti yang hari ini Kakak-kakak lakukan Lalu menggunakan Talenta yang Tuhan berikan Apapun itu Jangan Jangan kita mikir Talenta yang bisa dipakai yang lainnya Itu cuma Talenta-talenta tertentu Misalnya cuma Nyanyi Cuma main musik Padahal Talenta yang Tuhan kasih itu kan Ada banyak macamnya Ada banyak Ada banyak Ada banyak tipe-tipenya Talenta-talenta lain kan Misalnya fotografi Keterampilan media Nulis Gambar Semua Itu tuh Semua yang udah Tuhan kasih itu Itu tuh Pasti bisa kita Kembalikan Kita pakai Untuk Kemuliaan Tuhan Dan yang terakhir dan yang paling penting Itu dalam melakukan firman Tuhan Itu juga merupakan Bentuk pelayanan Seperti kita mengasihi Menghormati orang tua Dan lain-lain Nah Tapi dalam pelayanan Kita juga harus hati-hati Karena Banyak banget godaan-godaan Yang menghambat kita untuk melayani Apa aja sih Ada egois Merasa diri lebih hebat Terus pengen dihormati Suka ngomong kasar Nggak enak denger Iri hati Terus Ingin menyenangkan orang lain aja Jadi pelayanan cuma pengen dilihat Terus berasa Apa namanya Bawaannya pengen tampil Pengen perform Dan biasanya Kalau kita kayak gitu tuh Pasti Bete Pasti kesel Kalau misalnya Nggak diapresiasi Nggak dipuji Apalagi dikritik Pasti Kalau udah motivasinya dari awal Itu tuh nggak tulus Nggak melayani tubuh Tuhan Tapi untuk cuma biar gila Pasti Udah tuh Bete deh Kalau misalnya Nggak diapresiasi Nggak dipuji Apalagi dikritik Kesel-kesel Atau bisa juga Masalah kita Males Atau kan merasa Aduh Terpaksa gitu kan Aduh Ngapain sih Dipaksa-paksa Kayak gitu kan Misalnya Next Nah firman hari ini Kita membahas tentang Integritas Dan kemurnian hati Serta motivasi kita Dalam melayani Emang Gampang nggak Gampang ya Perintegritas dalam Melayani Tentunya tidak Tapi Percara lah Kalau kita tahu Kenapa kita bisa melayani Dan memiliki Motivasi yang benar Pelayanan yang berintegritas Akan selalu diiringi Perubahan karakter Sehingga kita Semakin mirip dengan Karakter Yesus Dan Next Nah Coba Teman-teman Kita Introspeksi diri Apa kira-kira Dapat kita Jadikan pelayanan kita Dari segala Masuk untuk pelayanan Gitu Terus apa aja Kira-kira dapat Menggoda pelayanan kita Dari Kira-kira 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 Terima kasih Kira-kira 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 Terima kasih Kira-kira Terima kasih Kira-kira Terima kasih